Presiden Jokowi Dodo meminta para menteri mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang hingga saat ini belum juga dimulai. Presiden juga menginstruksikan para menteri untuk mempermudah proses investasi. Presiden menegaskan fokus pembangunan kepada infrastruktur dipercaya dapat memperluas dan mempercepat aliran barang, orang, investasi serta modal. Setelah proses fisik mencapai target, Jokowi mengarahkan pembangunan manusia yang berdaya saing. Pada infrastruktur, memang kita baru bekerja fokus untuk menyelesaikan infrastruktur. Kenapa? Ini merupakan hal yang basic, hal yang sangat mendasar sekali dalam rangka persaingan kita dengan negara-negara yang lain. Perbatasan yang kita perbaiki, pelabuhan-pelabuhan besar yang kita bangun, meskipun belum selesai tapi terus akan kita kerjakan agar segera selesai. Jalan tol di luar Jawa juga dimulai, jalur kereta api di luar Jawa kita mulai, airport di pulau-pulau terpencet juga bisa beberapa kita selesaikan Alhamdulillah dalam tiga tahun ini. Dengan ini apa yang akan kita peroleh? Akan terjadi mobilitas barang dan mobilitas orang yang bisa nanti menurunkan harga-harga bahan-bahan pokok. Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan proyek-proyek percepatan yang diminta Presiden antara lain di sektor ketenaga listrikan, jalan tol, pelabuhan patimban, hingga kilang. Mengenai percepatan ini maksud, Luhut menyatakan bahwa proses tidak hanya berhenti pada negosiasi saja. Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya akan bertemu dengan Duta Besar Jepang Masafumi Ishii untuk mengklarifikasi proyek-proyek Indonesia yang berkaitan dengan Jepang. Dari dua proyek, yaitu Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Budi mengaku pemerintah tengah melakukan studi bersama di proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dan di Pelabuhan Patimban masih mempersiapkan syarat administrasinya. Tim Liputan, Berita 1